Jangan lupa like, share, subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konnichiwa temudajiku O gengki reska Semoga teman-teman baik-baik saja ya Kembali lagi bersama saya Masih tentang vlog Jepang Buat teman-teman yang pertama kali Pengen naik kereta di Jepang Pas banget ya sudah mengeklik video ini Karena di video ini saya mau berbagi informasi Bagaimana caranya naik kereta di Jepang Oke teman-teman Sebelum naik kereta Alangkah baiknya teman-teman harus tahu dulu Jadwal keberangkatan kereta ya teman-teman Karena apa? Supaya pas di stasiun Teman-teman tidak terlalu lama menunggu kereta Ataupun malah ketinggalan kereta ya teman-teman Caranya bagaimana? Ikutin terus video ini Oke teman-teman bisa menggunakan aplikasi Maps Yang ada di smartphone Kita buka dulu aplikasi Maps Terus tentukan Dari stasiun mana teman-teman akan naik kereta Kali ini saya akan naik kereta dari stasiun Kutano ya Kita ketik saja Kutano Kutano Station Nah seperti ini sudah ada ini ya Oke Di sini sudah muncul jadwal keberangkatannya Stasiun itu kan ada dua jalur ya teman-teman ya Ke kanan dan ke kiri ya Ini teman-teman harus tahu juga Teman-teman mau pergi kemana Ini ada jalur ke Koryama Dan juga ke Sirakawa Hari ini saya mau turun di stasiun Asaka Nagamori Itu arahnya ke Koryama teman-teman Kita buka ya Nah Schedulenya itu Kereta akan berangkat jam 12.00 lewat 6 Sekarang sudah jam 11.00 lewat 44 menit ya Sekitar 22 menit lagi kereta akan datang Ini teman-teman bisa lihat Dari Kutano ke Asaka Nagamori Melewati beberapa stasiun ya Untuk teknisnya seperti apa Kuting terus video ini ya teman-teman Oke teman-teman Aduh ngebut ini Masih ada waktu 3 menit ya teman-teman Tidak telat ini Kita ambil tiket dulu Aduh maaf nih Ngap-ngapan Ngebut Kita ambil tiket dulu Tiket dewasa ya Jam 12.00 lewat 3 menit Keretanya datang 3 menit lagi ya teman-teman Kita tunggu dulu Maaf ya Aduh mepet banget waktunya Bentar lagi keretanya datang Ini udah Jam 12.00 lewat 5 Satu menit lagi keretanya datang Bisa dilihat ya Keretanya datang Alhamdulillah yang gak ketinggalan kereta ini Hari ini lumayan rame nih Keretanya penuh Bisa dilihat ya Oke ikutin terus Ini teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Kita sudah sampai di stasiun tujuan Di stasiun Asaka Nagamori ya Setelah ini kita akan keluar dulu Untuk pembayaran tiketnya bagaimana Tadi kan hanya ngambil tiket aja kan ya Kita belum bayar Terima kasih telah menonton Setelah ini kita akan keluar Sampai jumpa di stasiun Setelah ini kita akan keluar Sampai jumpa di stasiun Ayat ini kita akan keluar Oke, seperti itu ya teman-teman Cara naik kereta Sudah saya jelaskan dari awal Sampai ini pembayarannya seperti ini ya teman-teman Untuk nanti kepulangannya Dari sini sampai ke Kutanus Stasiun Caranya berbeda ya teman-teman Karena mesinnya juga berbeda Seperti ini Mesin tiketnya seperti itu ya Bagaimana cara Memakainya Oke teman-teman Ini Mesin tiketnya berbeda ya Berbeda dengan yang di Kutanus Stasiun Seperti biasa nanti kalau pulang kita lihat dulu Jadwal keretanya seperti tadi ya Ini adalah biaya Kestasiun tujuan Kutano ini ku Kutano Hongkosnya 510 yen Oke ya Untuk pergi ke Kutano Nanti kita beli tiket Yang ini ya teman-teman 510 yen Oh ya pertama ambilin Apa Banjet dulu Terus masukkan uang Terus oke ya Nanti ketik oke Terus akan keluar tiketnya Seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman Seperti itu ya Cara melihat Jadwal kereta Dan juga cara naik kereta ya Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman yang pengen magang Jepang Semoga cepat menyusul ya Saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan batik udasai Terima kasih telah menonton